Kasus virus corona di Merangin kian meningkat. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui surat edaran Bupati Merangin menuturkan pelaksanaan pilkade serentak terhadap 10 desa di Merangin ditunda. Sebanyak 10 desa di Kabupaten Merangin dijadwalkan melakukan pemilihan kepala desa serentak pada Sabtu 19 Desember 2020. Namun dengan alasan kasus positif virus corona beberapa hari terakhir yang meningkat drastis, maka melalui surat edaran Bupati Merangin pelaksanaan pilkades ditunda hingga 29 Desember mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Merangin, Andre Franzusman mengatakan bakal ada penambahan TPS karena melalui petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri untuk 1 TPS tidak boleh lebih dari 500 mata pilih. Padahal sebelumnya, kata Andre, hanya ada 1 atau 2 TPS di setiap desa. Pilkades serentak di Kabupaten Merangin yang semula dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 itu pelaksanaan ditunda berdasarkan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin menyikapi karena pada saat ini di Kabupaten Merangin tingkat penularan COVID-19 mengalami trennya semakin menaik.